Minggu pertama bulan Januari menjadi momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023. Stasiun Pasar Senen salah satunya yang menjadi salah satu pilihan warga untuk berlibur di musim Natal dan Tahun Baru dengan menggunakan kereta api. Lantas seperti apa kondisi terkini arus balik di sana? Kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis MGN, ada Arbida Donos Mito langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat pagi, Arbida. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah jumlah penumpang yang datang mengalami kenaikan? Baik, selamat pagi, Arbida dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen dan berdasarkan pantauan kami tim MGN di Lapagan, ini memang pada arus balik di Stasiun Pasar Senen ini tidak seramai pada hari-hari sebelumnya, pada hari Senin dan juga pada hari Minggu lalu. Dan memang pada hari ini itu volume kedatangan, volume kedatangan penumpang ini adalah sejumlah 14 ribu, di mana angka ini itu adalah mengalami penurunan dibandingkan hari Minggu kemarin, yaitu sebanyak 15 ribu. Namun tentunya angka ini masih tergolong tinggi, karena memang ini masih ada di momen arus balik dan juga bersamaan dengan masa anak sekolah yang sudah kembali bersekolah, maupun juga para karyawan yang juga sudah kembali bekerja. Dan memang pada pagi hari ini kita akan tahu juga ruang tunggu di Stasiun Pasar Senen ini masih diberkati diisi oleh para calon peningguan sejak pukul 3 pagi hingga saat ini. Dan memang juga, tadi kami juga memantau pada jam keberangkatan ini ada sekitar 13 kereta yang akan berangkat pada pagi hari ini, di mana rinciannya adalah pada pintu 1 akan berangkat sekitar 8 kereta dan juga pada pintu 2 akan berangkat 5 kereta, di mana mulai berangkatnya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hingga jam 12 siang. Dan terkait dengan keterlambatan kereta api yang terjadi pada beberapa titik salah satunya pada kereta api di Semarang, itu saat ini menurut website dari PT KAI sendiri, itu mengatakan bahwa sudah kembali berjalan normal, dan juga perjalanan kereta api ini sudah berjalan normal namun dengan terbatas yaitu hanya kecepatannya 20 km per jam. Dan berdasarkan data yang kami lansir dari Kepala GUMAS PT KAI Daok 1 EFA, Kali Runisa ini juga mengatakan bahwa memang pada hari ini itu sebanyak 35 ribu penumpang itu turun di wilayah Daok 1 Jakarta, ini memang mengalami penurunan dibandingkan hari kemarin di mana ada sebanyak 39 ribu, 39 ribu namun ini meningkat dibandingkan pada tanggal 1 Januari di mana hanya 32.835 penumpang yang turun di stasiun Pasar Senin dan juga stasiun Gambir. Ada pun juga rinciannya adalah dari 35 ribu tersebut, terdiri dari 14 ribu penumpang turun di stasiun Pasar Senin, kemudian 11.300 penumpang turun di stasiun Gambir dan sisanya yaitu sebanyak 9.700 penumpang turun di stasiun lain di Daok 1 Jakarta seperti diantaranya Jatinegara, Cikarang dan juga Karawang. Kemudian total penumpang yang berangkat hari ini, Abdi itu memang mengalami penurunan dibandingkan momen-momen Nataru sebelumnya, yaitu sebanyak 14 ribu penumpang berangkat dari KA Daok 1, sebanyak 9 ribu berangkat dari stasiun Pasar Senin, 5 ribu berangkat dari Gambir dan juga ini artinya jumlah ini dapat dikatakan sudah kembali normal, karena memang pada hari biasa di stasiun Pasar Senin ini, keberangkatan atau pengguna kereta api ini sebanyak 8 ribu hingga 10 ribu penumpang. Dan berdasarkan data yang saya terima juga, perpadi malam, total tiket untuk masa Nataru yaitu 22 Desember hingga 8 Januari 2022 ini, dari total tiket 739.299 tiket yang telah disediakan oleh PT KA IDAP 1, ini sudah ada sekitar lebih dari 400 ribu tiket sudah terjual pada momen Nataru 2023. Dan memang sebanyak 12.600 keberangkatan dari stasiun Pasar Senin ini dengan layanan operasional 35 kereta api. Baik, Arbida Lantas, kapan puncak arus balik Nataru akan terjadi di stasiun Pasar Senin? Baik, memang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait puncak dari arus balik Nataru, namun memang jika dilihat dari angka keberangkatan maupun kedatangan ini memang lebih banyak pada hari Minggu kemarin, pada tanggal 2 Januari 2023, di mana ada sebanyak 39.000 kedatangan di stasiun Pasar Senin. Dan terkait dengan keterlambatan pada beberapa titik wilayah yang diakibatkan karena banjir dan cuaca ekstrim, KAI ini akan membagikan service recovery kepada penumpang yang terdampak sesuai aturan yang berlaku, dan juga PT KAI ini memberikan kompensasi berupa pengembalian tiket hingga 100%. Dan juga sejumlah kereta api tambahan juga masih beroperasi api dan juga pemirsa hingga nanti pada tanggal 8 Januari. Dan ada pun juga porter gratis ini juga masih disediakan oleh stasiun Pasar Senin ini pada gate 3 dan juga gate 4 hingga nanti tanggal 8 Januari, di mana momen masa Natru ini berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Abdi. Jurnalis MJN Arbida Dona Smito, terima kasih atas informasi dan laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senin, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.